selamat menikmati guna gali pertanyaan, cari jawaban, dan bangun pemahaman perihal berbagai fenomena dalam keseharian kehidupan kekristenan kita Sudara, sejarah pembunuhan sama tuanya dengan sejarah manusia Tuhan biarkan kain membunuh adiknya Mengapa Tuhan biarkan? Sudara, kita akan angkat topik ini jadi pokok bahasan dalam bincang-bincang kita di dimensi iman kristiani hari ini Dan untuk itu sudah hadir bersama kita kedua narasumber kita, Henry dan Roy Shalom Henry Shalom Anies Shalom Roy Shalom Bu Anies Sudara, kita akan gali semua pertanyaan, kita akan kejar semua jawaban Dan untuk itu sudah hadir bersama kita, pendeta kita, pendeta Pikman Sirait Shalom Pak Pikman Shalom Anies Sudara, setara, mengapa ada pembunuhan? Hah, pertanyaan yang menarik bukan? Sampai-sampai ada satu buku mengisahkan tentang para pembunuh yang terkenal Wow Pembunuh yang terkenal masuk dalam buku karena terlalu banyak yang mereka bunuh Sehingga ini menjadi satu hal yang menjadi menarik ketika memahami bagaimana orang bisa membunuh orang yang lainnya Khususnya para psikopat itu ya memang masalah kejiwaan bukan? Sehingga mereka menghabisi musuhnya dengan cara yang sadis Tapi apapun yang terjadi, entah satu, dua, tiga sadis atau tidak Pembunuhan, tetaplah pembunuhan Ini akan menjadi pemikiran yang serius perlu kita katakan, perlu kita bicarakan Namun sebelum lanjut kita akan berdoa dulu, saya minta Henry untuk pimpin kita dalam doa Tuhan Yesus, sekali lagi kami mengucokkan syukur dan terima kasih untuk waktu yang telah engkau berikan kepada kami Untuk boleh berbincang-bincang mengenai mengapa ada pembunuhan Oleh sebab itu, Tuhan biar kiranya engkau saja memimpin pembicaraan kami ini Agar dapat menjadi berkat bagi orang banyak yang mendengarkan acara kami ini Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mencok syukur Amin Amin Seseorang aku, pada waktu kita memikirkan apa yang diajarkan Alkitab kepada kita Satu fakta yang sangat menarik Bagaimana peristiwa pembunuhan yang pertama Itu coba akan kita pikirkan Maka dikatakan di dalam kejadian pasal yang 4, kejadian pasal yang keempat, ayat 3, 4 dan seterusnya Setelah beberapa waktu lamanya, maka kain mempersembahkan sebagian dari asal tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya Yakni lemak-lemaknya Malah Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu Tetapi kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya Lalu hati kain menjadi sangat panas dan mukanya muram Ayat 8 Kata kain kepada Habel, adiknya malah kita pergi ke Padang Ketika mereka ada di Padang, tiba-tiba kain memukul Habel, adiknya itu lalu membunuh dia Sesuai ini pembunuhan pertama yang dicatat di dalam Alkitab dan ironisnya adalah Kakak membunuh adiknya Untuk persoalan yang notabene sangat seterhana Persoalan yang sangat tidak masuk akal sebetulnya Karena kain memberi persembahan, tidak diterima oleh Tuhan Sementara Habel memberi persembahan, diterima oleh Tuhan Kalau mau marah tentu marah pada Tuhan Bukan, bukan pada adiknya Adiknya tahu apa Dia hanya melakukan apa yang akan dilakukannya Sehingga kemudian kain dengan penas hatinya lalu membunuh Habel adiknya Ingat, tidak ada alasan yang terlalu prinsipil Ya, tidak ada alasan perebutan warisan Karena ayah dan ibu mereka masih sehat dan hidup Tidak ada juga persoalan perebutan kekuasaan ekonomi Karena wilayah sangat luas Mau kemanapun mereka Sejauh mata memandang sekuat kaki melangkai Itu adalah tanah mereka semua Artinya susrah apalagi hal lain-lain yang kita melihat disitu Ya Karena kecemburuan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan Bahkan menurut saya menjadi salah sasaran Sehingga panas hatinya kain Kemudian dia membunuh Habel Maka terjadilah pembunuhan pertama Kakak membunuh adik Yang berikutnya kemudian menjadi pembunuhan-pembunuhan Yang cukup memilukan sepanjang zaman Ya Dan lucunya lagi sekarang ini Kalau terjadi pembunuhan kakak membunuh adik Bagi kita itu menjadi pembunuhan yang mengerikan Begitu ya Tapi kalau orang lain bunuh orang lain banyak kita dengar Itu kita sebut saja sadis Apalagi kalau kakak bunuh adiknya Saudara saling membunuh kita bilang kelewatan gitu Tapi kita lupa Pembunuhan pertama justru terjadi disana Mengapa? Itu sebuah diskusi menarik yang akan kita pikirkan Sesuatu yang kekasih Begitu Ani Ya terima kasih Pak Pikman Roy dan Henry Kita kembali dulu barangkali ke belakang Sebelum kita masuk lebih dalam ke topik ini Pembunuhan atau membunuh Buat sebagian orang adalah dosa besar Sementara yang lain barangkali dikategorikan Sebagai dosa yang lebih kecil Tapi buat sebagian yang lain Meskipun dengan kesadaran yang amat sadar Bahwa tidak ada dosa besar dan dosa kecil Tapi dalam perilaku kesehariannya Sebetulnya menunjukkan bahwa Mereka mempercayai Membunuh itu adalah pelanggaran yang besar Sementara yang kecil-kecil barangkali Kurang dari membunuh Dan dosa yang lebih kecil Anda berdua ada di kelompok yang mana nih Henry, Roy Siapa lebih dulu? Ya Anies saya rasa Kita membicarakan bukan masalah Antara pembunuh Dosa besar atau dosa kecil Karena kita akan membicarakan mengenai Mengapa ada pembunuhan Nah kalau kita lihat memang kitab suci manapun Agama apapun itu menarang ada terjadinya pembunuhan Tapi sangat menarik adalah Yang perlu kita gali adalah begini Di Alkitab sendiri juga mengatakan Ada beberapa kondisi bahwa Apabila terjadi suatu pembunuhan Ada yang merupakan tidak dihukum oleh Tuhan Misalnya di keluaran 22 Dimana pada waktu itu Apabila mencuri itu dan si pencuri tertangkap dan dibunuh Orang yang memukul sampai dia mati itu Dianggap tidak berdosa Nah ini mungkin yang harus kita gali lebih dalam Jadi bukan di dosa besar atau dosa kecil Kita memang tidak akan lari ke dosa besar dan dosa kecil Tapi barangkali untuk pengantar Roy mengapa lebih mudah buat kita Untuk menyadari bahwa Pembunuhan adalah Dosa Sementara hal-hal yang kecil yang sebetulnya Alkitab katakan Tidak beda dengan membunuh sebetulnya Lebih sulit buat kita Untuk Menjaga diri kita Bahwa itu juga adalah dosa sebetulnya Kalau saya melihat Ada dua perspektif orang Bagaimana orang akhirnya mempunyai pandangan Tentang dosa besar dan dosa kecil Yang pertama orang melihat dari fenomena Bu Anis Mungkin kalau saya sampingkan dikit Mungkin kayak masalah mencuri Kalau mencuri miliaran Miliaran rupiah itu dibilang dosa besar Parangkali miliaran yang kecil pun itu disebut mencuri Bahkan di Alkitab pun tidak mengajarkan tentang Besar dan kecil dosa Tetap saja namanya dia mencuri Nah lalu yang kedua Dari perspektif orang dalam hal rohani Orang Kristen lah Sebenarnya Kapan waktunya kita pertama kali mengenal dosa Pertama kali kita mengenal kebenaran Sejak itulah kita mengenal dosa Nah semakin lama kita mengenal kebenaran Sepertinya kita hidup ini semakin Bersalah gitu Semakin tahu kayaknya Wah gak layak Gak layak gitu ya Tetapi itu menjadi pergumulan kita Sehingga kita berpacu untuk terus Mau bergumul Mau hidup sesuai dengan kendal Tuhan Artinya semakin banyak pengetahuan yang kita tahu Semakin banyak juga yang dituntut oleh Tuhan Sehingga timbul perspektif Ada dosa besar dan dosa kecil Padahal kita pun tidak pernah menyatakan seperti itu Yang kita menyatakan justru Alkitab bicara tentang makota Dimana upah Ada yang dibangun dengan jerami, kayu, batu emas, dan perak Tetapi masalah dosa dan dosa itu besar kecil Tidak pernah dibahas secara eksklusif Mungkin nanti akan saya tanyakan itu juga buat Pak Bikman Buat Pak Bikman ya Pak Bikman Kita percaya kita punya Tuhan yang maha kuasa Kita punya Tuhan yang maha besar Kita punya Tuhan yang maha bekerja Dan kita ingin bisa dengan mudah Membagi keyakinan kita ini kepada orang lain Sebetulnya gampangnya kita ingin Tuhan bantu kita Dengan tidak membuka peluang Otoritas Tuhan dipertanyakan Kemutlakannya dipertanyakan Kenapa ya Pak Bikman Bahkan di sejarah manusia yang paling awal Tuhan sudah izinkan otoritas dan kemutlakannya dipertanyakan Dengan membiarkan kain semudah itu membunuh adiknya Itu kan mempersulit kita Pak Bikman Untuk berbagi kepada yang lain Bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang maha besar Tuhan maha besar iya Tuhan mutlak iya Tuhan sempurna iya Yang jadi persoalanan bukan Tuhan Kitanya kan Kita tidak mutlak, kita tidak sempurna Untuk memahami Tuhan dalam kesempurnaannya Sehingga saya pikir ini mesti ditaruh dulu pada tempatnya dulu Secara profesional Nah bahwa kita punya problem memahami kemahasempurnaan Tuhan itu Itu menjadi sesuatu pemikiran tersendiri Pertanyaannya kenapa kan begitu Maka mari kita lihat Kita hidup di dalam kehidupan kita Lalu kita jatuh di dalam dosa Dan kemudian terjadilah pembunuhan Tuhan membiarkan jelas tidak Dimana tidaknya Karena kain dihukum Oke Kain dihukum Kenapa Tuhan tidak buat Supaya kain juga tidak perlu dihukum Jadi dicegah saja Waktu mau membunuh Misalnya tidak tembus itu pisau Atau meleset Atau ketahuan Habel bisa lari Nah disini kita bisa melihat Bahwa ketika kain bisa membunuh Habel Tuhan membiarkan peristiwa itu terjadi Atau Mengizinkan peristiwa itu terjadi Tetap saja kain dihukum Tapi Habel darah orang benar Berarti bersama dengan Tuhan Diatinya ke surga itu kan Sehingga di dalam bagian ini adalah Konsekuensi dari dosa Taman Eden yang dilakukan orang tua mereka Menjadi konsekuensi yang menabrak Seluruh Taksanan sosial yang rapi tadi itu Yang mestinya keluarga itu saling proteksi Menjadi saling menguasai Terus jadi saling menyakiti Nah Fakta-fakta yang memang kemudian terjadi ini Bergulir terus dalam kehidupan Sehingga menjadi sesuatu yang sangat menyedihkan Maka pembunuhan demi pembunuhan terus berjalan Tetapi Tidak ada satu orang pun pembunuh dibenarkan Karena apa yang dilakukannya Nah yang menarik ketika Henry kemudian Melihat bagaimana pembunuhan dibenarkan Terhadap sebuah kesalahan Tetapi sebetulnya itu lebih kepada unsur hukum Sehingga orang ini mencuri ketahuan dipukul Jadi terhukum Sama kalau ada penjahat masuk ke rumah saya Saya bela diri Saya tembak Dor mati kan penjahatnya Tapi saya dalam konteks bela diri Bisa saya lolos dari jelas hukum Karena orang itu yang datang ke rumah saya Bukan saya yang datangin dia Atau dia sudah di luar rumah saya tembak Hukumnya jadi beda lagi nanti Tapi di dalam rumah Saya bilangnya saya mempertahankan diri Jadi Ada unsur hukumnya yang bisa memprotek dia disitu Nah Tetapi memang kemudian Membunuh itu sendiri jelas-jelas dilarang oleh Tuhan Tidak boleh membunuh Nah inilah menjadi pemikiran kita yang sangat serius Ternyata Kalau kita melihat mengapa pembunuhan itu terjadi Jelas karena unsur keberdosaan manusia Mengakibatkan pembunuhan terjadi Dan pembunuhan hanyalah Salah satu dari sekian banyak dosa yang kita lakukan Karena ketika 10 hukum diberikan Jangan membunuh itu betapa seriusnya Untuk mencegah manusia masuk ke dalam Eh termasuk jangan mencuri Jangan lain-lain-lain segala macam Betul Mencuri atau dengan membunuh Tidak ada bicara dosa besar dosa kecil Tetapi memang impactnya besar dan kecil Impact sosialnya Sehingga kan kita melihat selalu impact sosial Kalau saya kecurian 1 juta Atau 1 miliar Saya masih hidup Masih bisa mungkin Mencari ganti itu Tapi kalau orang dibunuh Siapa yang bisa cari Atau bikin hidup lagi kan Tidak ada kan Sehingga dianggap impact sosialnya itu Jauh lebih berat Lebih sulit Dan tidak bisa dikembalikan Jadi tidak ada itu Kalau pencuri Ya masih mungkin masuk surga lah Kalau pembunuh Wah tidak bisa Ya tidak ada cerita Tapi mungkin kita bisa Begini Seperti yang tadi Bapak katakan di awal Bahwa Antara Kain dan Habel itu Terjadi pembunuhan Nah Sesuatu yang terjadi Tentu kan ada sebab Dan akibatnya Kalau kita lihat disini kan Ini karena persembahan Satu diterima Satu tidak diterima Ini kan berarti menyangkut Pihak yang ketiga Tadi juga kita Mencontohkan masalah Pencuri itu Yang masuk ke rumah kita Dan kita membunuh Dan kita Secara hukum Kita bisa dibenarkan juga Dan di Alkitab juga Dikatakan disitu Itu tidak merupakan Suatu dosa Nah Jadi dalam hal ini kan Kita bisa menarik Suatu benang merah Kalau misalnya Sebab daripada Terjadinya suatu Pembunuhan ini Bisa dipertanggungjawabkan Bisa diterima kan berarti Harusnya Bukan merupakan suatu dosa Bergantung motif artinya Iya Bergantung motif dan situasinya Jadi gini Kalau PL Mengiakan itu Iya Karena di PL Seperti pernah kita pernah diskusikan Mata ganti Mata Mata Nyawa ganti Nyawa Jadi itu berlaku Tapi di PB sudah enggak Sehingga di PB itu Membunuh tetap bukan menjadi hak kita Karena Yesus sudah menanggung seluruh dosa Maka hak sepenuhnya ada di tangan dia Dia yang berhak untuk Kemudian mencabut nyawa orang itu Kita tidak lagi diberi Apa wilayah untuk itu Nah ini memang ada lompatan dari PL ke PB Jadi di batas kematian krisis ini Ada perubahan radikal sekali Perubahan besar sekali Sehingga memang cara memandang kita jadi beda Tetapi Hukum sosial kan sangat terbatas Ya Sehingga dia akan memandang Bukan soal kamu mau mengampuni Atau tidak mengampuni Faktanya orang itu salah Hukum Bukan soal kamu sayang Enggak sayang Faktanya orang itu bikin masalah Tangkepkan gitu ya Sehingga memang hukum sosial ini Akan terus bergerak Enggak bisa kita cegah dengan ya Nah Sehingga di dalam suatu peristiwa Kita bisa mengampuni orang itu Tapi dalam perspektif hukum Orang itu tetap diadili dan dihukum Nah Oleh karena itu Di dalam iman Kristen kita Kita tidak ada satu ruang pun Kemudian melegalitas tindakan Membunuh Tapi ini PB ya Kalau di PL ada ruang itu Ya Karena Apa Itu adalah pra penebusan Ya Tapi sesudah pasca penebusan Anuansanya itu menjadi Ada perbedaan yang radikal tadi Karena Seluruh konsekuensi dosa Ditanggung oleh Tuhan Yesus Kristus Kalau di PL Konsekuensi dosa itu kita tanggung Ya Wah kamu mata Membunuh ya kamu dibunuh Begitu Nah Jadi inilah memang Yang menjadi menarik Di dalam kehidupan kita Memahami Kasih kalunia Kristus itu Nah sehingga perspektif hukum Terhadap kematian tadi Menjadi berubah Tetapi balik lagi Kita bilang tadi Oleh karena itu Memang Pembunuhan ini menjadi Sesuatu yang Sangat serius Karena dosa tadi Tetapi memang Yang jadi problem Seringkali ada dua Apa Satu statement begini Situasinya Membunuh Apa dibunuh Wah Jadi dilema Saya dibunuh Kalau saya Enggak membunuh Mati dong Ini konyol sekali Kalau saya diem gitu ya Nah saya enggak tahu Nih si Roy gimana Kalau dalam posisi seperti itu Atau Henry bagaimana Coba Roy Dibunuh Apa membunuh Ada apa Henry dulu Ya Justru itu Pak Kalau kita balik Seperti tadi Bapak katakan Ada lompatan Dari PL ke PB Karena ada penubusan Yesus sendiri Di situ Nah kan Sekarang kita balik Seperti Situasionalnya Juga harus kita Pertimbakan Misalnya suatu profesi Misalnya Kalau saya seorang polisi Saya menghadapi penjahat Dan penjahat itu Seperti tadi Bapak katakan Dia mau mengancam Menyawa saya Sebagai polisi Tentu saya bunuh Penjahat itu Terlebih dahulu kan Pak Dan Kalau kita balik kepada Tidak boleh membunuh Apakah itu suatu dosa juga Nah ini menarik Apalagi kita sudah mulai Kayakkan dengan Jabatan Jadi bukan saja situasi Tapi panggilan jabatan Tetapi kalau kita menelusuri Sebetulnya Nyaris tidak ada kondisi Dibunuh atau membunuh Yang ada menembak Atau ditembakkan Menembak itu kan harus mati Menembak kaki pun bisa kan Sehingga memang Istilah dibunuh atau membunuh Itu adalah satu Memang istilah yang kemudian Agak didramatisir Untuk satu Argumentasi Boleh membunuh Tetapi memang Kalau ada rasa takut Kalau dia hidup Dia jadi ancaman Buat saya Jadi Udah mumpung ini kesempatan Udah tembak aja Supaya dia gak ngancem saya Nah Ini kan menjadi Argumentasi lagi Begini Nah kembali dari Kepemeliharaan Tuhan kan Sehingga sejauh mana Sebetulnya ancaman itu ancaman Itu kan kita yang bisa Membuat itu menjadi tinggi Atau menjadi besar Nah Karena itulah Ruang sebetulnya Selalu terbuka Kepada situasi kita Dan yang terakhir Mungkin dari bagian ini Sebelum kita lanjut lagi Diskusi kita Ketika satu situasi Membunuh tadi Atau Akan terbunuh terjadi Pasti balik lagi Ada latar belakang kan Pasti ada persoalan yang serius Ini Tidak sedikit banyaknya Kan kita terlibat di dalamnya Ya Sama seperti seorang polisi Katakanlah dia sudah Di bagian yang keras Mestinya kan dia sudah Tahu situasi Kemungkinan-kemungkinan Kecil apa Kemungkinan apa saja Yang terjadi Pasti dia sudah Serba siap Sama aja Kalau kita mau menggerbek Satu tempat Sudah pakai rompi Anti peluru Sehingga tidak dalam Kondisi dibunuh Atau membunuh tadi Nah Karena itu memang Motif-motif di balik ini Perlu dibersihkan Supaya tidak melegalitas Tindakan yang salah Dengan alasan-alasan Yang dimunculkan Nah seringkali Memang pembunuhan itu Jadi sah Karena legalitas tadi Daripada saya dibunuh Saya membunuh Lebih dulu Orang ini penjahat berbahaya Jadi dibunuh Dan seterusnya Begitu Sebelum pindah topik Oh sorry Roy silahkan Boleh saya tanya Kalau di perjanjian lama Kan cukup jelas gitu Pak Dimana hukum Taurat Mengatakan jangan membunuh Tetapi kita tidak bisa Pungkiri Ketika bangsa Israel Pergi berperang Mereka membunuh Bahkan Allah membela Bangsa pilihan itu kan Padahal hukum itu Terletak jelas Jangan membunuh Nah saya ingat tanyakan Mengapa Seperti itu Padahal kan gak boleh Pak Lalu bagaimana Kalau saya tarik Ke perjanjian baru langsung Pak Dimana yang Bapak tadi bilang Bahwa Kehidupan seorang itu Di tangan Tuhan Ya kan Artinya Hukum yang diajarkan Yesus Malah kita harus Mengasihi musuh kita Pak Nah bagaimana Pak Menarik dari PL ke PB Maksudnya apa Pada topik yang berbeda Di dimensi Iman Kristian Kita pernah Membahas bagian ini Maka kalau di PL Harus diingat Jangan membunuh Jangan bilang Apa namanya Urusan Pembunuhan Ong ketahuan perempuan Apa namanya ini Berzina Ketangkep bahasa dirajam batu Sampai apa Mati Itu bukan pembunuhan Walaupun hukum Namanya hukum mati Tetap saja terjadi pembunuhan Nah karena itu Harus dipahami lagi Apalagi dalam perang Bukan saja dalam perang Mereka menemah mati Seringkali Tuhan perintahkan Jangan biarkan Satupun Waduh Itu udah lebih sadis lagi Mereka tersisa Artinya sampai ke anak-anaknya Yang secara hukum modern Sadis banget ya kok Anak kecil tau apa kan Nah memang Cara kita melihat ini Harus hati-hati Di PL itu Jangan membunuh Atau sepuluh hukum Berlaku untuk memprotek Anak-anak Tuhan Itu bangsa pilihan Israel Itu dulu Oke Nah lalu orang di Israel Sebagai bangsa pilihan Ada dianggap dosa Dosa ini harus dibasmi Maka salah membunuh tadi Dosa ini harus dihapus Salah membunuh tadi Nanti di perjanjian baru Baru Paulus bilang Musuh kita bukan apa Daging dan darah Dosa-dosa manusia berdosa ini Tapi roh di udara Yang membuat Manusia menjadi berdosa Nah ini tadi yang kita bilang Lompatan tadi kan Sesudah kematian Kristus tadi Maka di dalam hukum perang Israel Sah membunuh Ya bukan karena perangnya Memang boleh membunuh Karena yang di perang itu Dianggap dosa Sampai sekarang pun Kita harus membunuh Tapi bukan daging dan darah Kita membunuh Dosa-dosa Yang membuat seorang mencuri Seorang membunuh Adulsannya itu yang kita bunuh Setannya itu istilahnya ya Bagaimana menolong dia Kembali ke jalan Tuhan untuk bertobat Jadi sampai sekarang pun Kita masih menjadi pembunuh Tapi pembunuh dosa Kode-kode ini harus dihati-hati kan Paulus sangat jelas sekali Membuat pergeseran tadi Nah Jadi kita tidak bisa lagi Melihat perspektif PL tadi Lalu memperlakukan itu Dalam PB Makanya sebetulnya Lucu sekali Banyak orang Kristen Setuju Dengan membunuh itu Karena alasan PL ada kok Kalau kita diinjak terus Makin kurang ajar Bangung lawan perang Kan gitu kan PL ada kok Kan gitu kan Lah Kamu kalau mau soal perangnya Pakai hukum PL Begitu keselamatan Kasih karunia Pakai hukumnya PB Wah enaknya aja kan Ya mana boleh gitu kan Kalau mau hukum PL PL aja sekalian semua Termasuk keselamatan Bisa gak kamu penuhin Sepuluh hukum taurat Nah Pak Kalau kuncinya Bapak Mengatakan disitu Tadi kan kita sudah setuju Bahwa tidak ada dosa besar Ataupun dosa kecil Tapi kan tadi Kasih karunia ini Kalau misalnya kita Melakukan suatu dosa Apapun Sebesar apapun Kita datang kepada Tuhan Minta pengampunan Itu diampuni Nah kalau gitu saya boleh bunuh Sebanyak-banyaknya orang disini Nanti saya datang Saya minta pengampunan Ini bukan suatu Suatu hal yang bertentangan Nah Sederhananya setengah mati Kan begini Kalau kamu sadar Minta ampun Atas dosa-dosa Lalu dengan sadar Bikin dosa-dosa Itu sudah jadi anekdot yang lucu Dengan sadar membunuh Dengan sadar minta ampun Artinya Ada satu game yang lucu Karena peminta ampunan Adalah kesadaran saya apa Berdosa Salah berdosa Dengan membunuh kan Gak rasa itu dosa Nah kalau kemudian Saya membunuh sadar dosa Agak pengampunan Tetapi ketika kemudian Sengaja membunuh Toh nanti ada pengampunan Pasti itu bukan kesadaran Nah ini memang Pernah ditanyakan juga Oleh orang-orang Roma Kepada Paulus Sampai Paulus Berteriak pada mereka Kamu ini kelewatan Karena mereka bilang Kalau gitu Marilah bikin dosa Yang lebih banyak lagi Supaya kasih karun Lebih besar lagi Nah Paulus bilang Kamu ini mencobai Karena apa Ketika kita berdosa Memang kasih karunnya Tuhan besar Ketika kita datang Minta ampun Saya sadar Saya salah Saya berdosa Tapi kalau dengan sengaja Saya membuat itu Supaya kasih karunnya Tuhan besar Berarti bukannya Saya sadar Saya justru mencobai Tuhan Seberapa besar sih kasih karuniamu Nih ya tak bunuh banyak nih Supaya saya lihat nih Kasih karunia Tuhan Banyak apa enggak Nah itu jadi Unsurnya menjadi berubah Oleh karena itu Memang menjadi menarik Di sini Sebesar apapun Dosa kita Sekalipun dosamu Merah seperti kirmisi Dibilangkan Dirubah putih Seperti sancur Tuhan Maha Kasih Luar biasa Tetapi Tuhan juga berkata Bahwa Bagi orang yang Dengan sengaja melakukan Apapun Tuhan akan menghukumnya Murga Tuhan akan datang Maka dikatakan Mereka yang bebal Mereka pencabul Mereka penyembah berhala Mereka pembunuh Akan dibuang Ke satu tempat Dimana Terdengar Kerta gigi Ratat dan tangisan Tapi bukan karena Tuhan kejam Tidak ada pengampunan loh Karena memang mereka Tidak minta ampun Mereka menikmati Apa yang Mereka lakukan Celakanya Celakanya ini Di dalam pembunuhan Coba tanya Rata-rata cerita Tentang pembunuh Mereka pada bangka Jadi pembunuh Umumnya bangka Masuk penjata Jadi nikmat semua itu Disegenin orang Jalan kemana Orang mungkin Itu hati-hati Itu pembunuh Jadi ada satu bagian Yang membuat kita sedikit Jadi agak aneh juga Begitu Karena Ya jujur saja Banyak orang kan Pereman berdasi Bisa nembak Siapa saja Dia pegang pistol Kemana jadi dihormati Tapi lengkapi Pemahaman kita Mengenai pengampunan ini Pak Bikman Kita berandai-andai Kalau ada seorang pembunuh Tidak ada siapapun Yang tahu dia membunuh Kemudian dia menyadari Kesalahannya Dan meminta ampun Pada Tuhan Cukupkah Pak Itu yang perlu dilakukan Oleh seseorang Untuk dapatkan pengampunan Atau harus ada Langkah praktis lain Yang dia lakukan Mengaku secara terbuka Pertama sih Minta ampun itu tadi Maka nanti langkah praktis Itu susulan Akibat dari dia Minta ampun Ada perubahan Dia tidak membunuh lagi Lalu itu benar Itu susulan Jadi tidak ada itu Aduh saya membunuh Jadi saya bikin baik Saya bikin ini Saya bikin ini Saya amal ibadah Supaya Dosa diampuni Enggak Kesadaran Tuhan ampunnya aku Dosanya dibereskan Pasti akan muncul Kerinduan dia Menebus kesalahan Dengan hidup baik Tapi bukan hidup baiknya Menebus itu Penebusan Kristus itu Yang disyukurinya Dengan hidup benar Dengan hidup yang baik Tapi yang lebih repot Begini Orang gak membunuh Tapi dia bayar orang Membunuh Dia gak pernah nembak orang Dia gak pernah Tusuk orang Tapi semua orang itu Disuruh sama dia Lima orang yang dia suruh Lima korbannya Tapi yang disuruh Lima berbeda Sebetulnya dia kan Pembunuh lima orang Sekalipun dia tidak Menyentuh satu orang Ini yang lebih mengerikan lagi Karena orang ini Tetap menjadi anggota Masyarakat terhormat Karena gak pernah membunuh Kalau masuk sel Kan orang itu masuk Dan dia sudah dibayar besar Untuk tutup mulut Pak tadi kan Bapak mengatakan Bahwa misalnya Orang yang sengaja membunuh Dengan sengaja membunuh Dan datang kepada Tuhan Itu kan memang suatu Hal yang sangat tidak baik Tapi hakikatnya kita Manusia ini kan adalah dosa Kita dalam kehidupan Sehari-hari kan tidak luput Dari perbuatan dosa Yang kita lakukan Dan tadi kita sudah setuju Gak ada dosa besar Dan dosa kecil Tentu dalam pikiran Atau dalam Perbuatan Bohong Ini kan dosa-dosa yang kecil Dan kita juga kan menyadari Apalagi pikiran kan Gak bisa kita Reduce menjadi hal Yang Tidak pernah memikirkan Hal yang enggak-enggak Nah kita kan juga Datang kepada Tuhan Meminta pengampunan dosa Ini kan juga Kondisinya sama Pak Tapi kan Kenapa ini Menjadi sesuatu yang bisa Sedangkan yang pembunuhan Tadi merupakan sesuatu Yang tidak bisa Ini kan Kayaknya sesuatu yang Gini Pembunuhan bisa Ketika dia salah Dia membunuh Dia minta ampun kan Yang menjadi masalah Dia sengaja membunuh besar-besar Supaya mendapatkan Pengampunan yang besar Ini yang jadi motif kacau kan Maka kita Bagaimana sih Kamu dapat pengampunan besar Sengaja membunuh Jadi dengan sadar Dia melakukan Pembunuhan besar Dengan harapan Dapat pengampunan besar Ini kan jadi gendeng Kita bilang kan Secara ini Tetapi sekalipun Dia pembunuh yang besar Banyak orang mati dibunuh Dalam Pemahaman dia itu Itu benar Tapi satu waktu Dia sadar Dia salah pulang Tuhan tetap ampuni Yang repot Ketika dia lakukan Dengan sadar Dan dengan sadar Untuk mendapatkan Pengampunan Ini yang gila kan Gitu kita bilang tadi Tetapi rumah-rumahnya Di rumah ada orang berpikir Seperti itu Ya Sudara terlalu banyak Pertanyaan untuk kita Selesaikan dalam Satu pertemuan kita Itu sebabnya Setiap jelang episode Dimensi Iman Kristiani Berikutnya Yang melalui pelayanan Media Antiochia PAMA Kami siapkan Kami kemas Khusus bagi sudara Dengan harapan sudah Dan senantiasa Akan berkati kita semua Kita syukuri Iman Kristian kita Sudara Kita minta pendeta Bekman Sirait Pimpin kita Akhiri jumpa kita Jangan membunuh Itu kata Alkitab Bagaimanapun membunuh Tetap dosa Dalam hidup ini Maka pada para Anda Yang sudah terlibat disana Karena kemarahan Kebencian Awas Kembalilah ke jalan yang benar Tetapi awas Jangan pernah berpikir Anda tidak membunuh Hanya karena Anda Membayar seorang pembunuh Untuk melakukan Niat jahat Anda Anda seorang penjahat Yang harus bertobat Datang kepada Tuhan Aku isu ya Pertanggung jawabkan Setiap tindakanmu Sebagaimana harusnya Kau bertanggung jawab Dalam hidupmu Di dalam masyarakat Di dalam hukum yang berlaku Nyatakan kesalahanmu Rubah sikap hidupmu Tuhan mengampunimu Selamat untuk menemukan Hidup yang baru Jangan membunuh Kita akhiri Pertemuan kita Dalam dimensi Iman Kristiani Roy akan berdoa untuk kita Kami bersyukur Dan berterima kasih Tuhan Dimana kesempatan ini Kami boleh berdiskusi Tentang pembunuhan Tuhan Dan kami berdoa Biar kiranya Diskusi ini Boleh menjadi berkat Bagi kami semua Terkhusus bagi Permisah di rumah Kami berdoa Mungkin selama ini Ada pemirsa Yang hidup sebagai pembunuh Kami berdoa Kiranya kasih karunia Tuhan Boleh turun atas hidup mereka Dan biarlah Mulai saat ini Hidup mereka Boleh berpaling Untuk hidup Seturut Tuhan Kendamu Bapak Yang berdoa juga Buat dalam kehidupan kami Bapak Ajarkan kami yang hidup Yang sudah menerima Engkau Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat kami Untuk mempersembahkan Hidup kami Sebagai persembahan yang hidup Untuk sungguh-sungguh Mau melayani Engkau Bahkan kami juga disanggupkan Untuk hidup Tidak dalam dosa lagi Untuk mau melawan Berperang Bukan melawan kedagingan Tetapi melawan roh-roh di udara Kami percaya Itu bukan karena kuat Dan gagah kami Tapi kami selalu bertekun Dan berdoa Dan berharap Biarlah roh kudus Memahamukan kami Supaya semakin kari Kami semakin mengerti Apa yang menjadi kendah Engkau Dan menjadi berkenan Di hadapan Engkau Tuhan Terima kasih Bapak Di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus Kita sederhana berdoa Haleluya Amin Amin Terima kasih telah menonton! Dan berdoa